Jembatan Gantung Raya yang berada di Jalan Rusa, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu mulai rusak pada minggu 18 September 2022. Padahal jembatan ini merupakan salah satu akses bagi petani masyarakat di Pasangkayu untuk mobilitas mereka sehari-hari. Jaraknya 67 km dari pusat kota Pasangkayu. Pantauan Tribun Sulbar.com di lokasi sekitar pukul 4 sore, alas jembatan yang berbahan dasar kayu mulai rusak dan laku. Kerusakan bisa dilihat di dua sisi fundasi jembatan. Bapan alas jembatan rusak, sebagian sudah berlubang. Samsul, seorang petani dari Pasangkayu yang melintas di jembatan itu mengaku, sudah terbiasa melintas dengan kondisi seperti itu. Dia menyatakan, kondisi jembatan sekarang justru lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan, ada dua jembatan gantung di Pasangkayu yang jadi akses jalan bagi petani. Dua jembatan gantung untuk petani, selain di raya, ada juga jembatan bujamata. Diketahui, jembatan gantung raya dan bujamata ini jadi akses petani untuk membawa hasil buminya ke pasaran. Selain jembatan raya, kasus jembatan rusak di Pasangkayu bukan pertama kali ini terjadi. Sebelumnya, jembatan uku penghubung desa Tarangi, Tamar Runang di Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu juga nyaris ambruk. Hal ini dilakukan warga setempat pasca hujan deras di Pasangkayu. Kondisi terkini di sekitar jembatan, penghubung dua desa tersebut tinggalkan lubang besar sehingga memaksa pelintas di daerah itu harus ekstra berhati-hati. Terima kasih telah menonton!